Halo, saya Ferdian. Di video ini saya pengen nunjukin cara nampung telur di breeding box khusus untuk telur kumbang. Telur kumbang tuh sebenernya sensitif banget terhadap kematian. Makanya saya nggak nyaranin banget 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 buat bongkar breeding box sampai minimal 2 bulan pas si betina kawin. Saya nggak suka banget dapet telur karena rawan banget sama kematian. Masih betina yang sama dan satu betina lainnya, saya pernah bongkar breeding boxnya beberapa hari pas si betina dimasukin ke dalam breeding box. Saya dapet total dari 2 betina tuh 53 telur, tapi yang jadi cuma 19. Setelah bongkar breeding box betina Chalkosomakau kasus di video sebelumnya, saya belajar bahwa bakal lebih bagus lagi kalau saya bongkar breeding box tersebut setelah 3 bulan. Saya pasti bakal dapet larva yang ukurannya tuh merata dan nggak ada telur. Dengan gitu, kita nggak perlu khawatir bakal ada telur yang gagal jadi larva. Tapi telur mah kadang bakal tetep nemu walau udah 3 bulan, karena setiap telur dikeluarinya tuh beda-beda hari, bahkan bulan. Karena itu, disini saya pengen nerangin cara saya ngenampung telur-telur kumbang yang saya temuin. Disini saya udah nyiapin spidol, senok plastik, dan kuas. Terus, saya juga udah nyiapin wadah 500 gram transparan yang diisi penuh dan rata oleh black soil. Black soil ini adalah flake soil yang udah difermentasi lebih lama, lalu diolah lagi dengan ditambahin campuran lain. Teksturnya udah padat, dan kandungan air di dalamnya udah cukup banyak, jadi nggak perlu saya spray lagi. Substrat black soil ini bagus banget buat larva kumbang tanduk. Saya malah nggak ngerekomen pemakaian flake soil yang fermentasnya tuh baru 2-4 bulan buat riring larva kumbang tanduk. Flake soil digunakan buat larva kumbang capit, buat tanduk bagusnya tuh pake black soil. Lalu disini saya juga udah punya 13 telur dari breeding box Chalkosoma Caucasus yang baru saya bongkar. Wadah 500 gram ini cukup buat nampung maksimal 15 telur. Lebih dari itu, nggak saya saranin, karena larvanya bisa berebut makanan, dan berakhir saling nyerang yang lain karena overpopulasi. Nah, langkah pertama yang saya lakuin biasanya bikin lubang pake stick kuas. Sebenernya nggak perlu kuas untuk ini. Kita bisa pake stick lainnya, kayak mungkin sumpit, pulpen, pensil, dan lain-lain. Yang penting cukup panjang aja buat bikin lubang kecil. Saya bikin 13 lubang yang nggak terlalu dalam di bagian luar wadah, keliatan dari sisi. Nyesuaiin jumlah telur yang ada. Hal ini dilakukan supaya kita bisa ngemonitor atau ngeliat perkembangan telur secara langsung. Setelah lubang dibikin, saatnya pindahin telur pake sendok ke dalam lubang yang udah dibuat. Ingat, selalu hati-hati dalam menangani telur-telur ini, karena mereka sensitif banget dan rawan mati. Alasan saya bikin lubang yang nggak terlalu dalam adalah supaya si telur bisa jatuh pelan, ngeminimalisasi kerusakan telur. Nah, begitu semua telur masuk ke dalam lubang, saatnya tutup lubang-lubang ini pake substrat. Tutupnya pelan aja, dan nggak usah banyak-banyak. Yang penting nutup bagian atas si telur. Hal ini dilakuin untuk bikin semacam bilik artifisial dari bilik natural yang udah kita hancurin waktu unboxing breeding box. Selain itu, ngelindungin juga telur dari kontak udara langsung. Setelah penutupan beres, saatnya ditandai posisi setiap telur di bagian samping wadah. Hal ini bertujuan untuk memonitor posisi awal dan perkembangan telur. Kalau telurnya gagal jadi larva, biasanya kelihatan menghitam. Tapi telur yang sukses jadi larva bakal hilang dari posisi awalnya, karena mereka udah mulai mengegali substrat buat makan. Terakhir, tambahin juga stiker keterangan box di wadahnya. Stiker ini bertuliskan nama induk telur, waktu induk kawin, waktu telur masuk ke dalam box, dan jumlah larva yang ada. Kalian bisa pake catatan yang lain. Yang penting itu ngebantu kalian dalam ngemonitor telur yang ada. Box ini bakal dibongkar 1 atau 2 bulan pasca setup ini. Selama itu, lebih baik jangan dibongkar dulu. Untuk setiap box, lebih baik nggak ngecampurin larva dari induk yang berbeda. Sebisa mungkin kita mesti tahu anakan mana lahir dari induk mana untuk menjaga kekonsistenan gen. Nah mungkin segitu aja, semoga video ini ngebantu. Saya Ferdian dan itulah cara setup breeding box khusus buat telur kumbang.